Berbagai kebutuhan pokok naik cukup drastis di pasar induk berwada di Gerobokan. Kenaikan tersebut terjadi pada akhir bulan puasa hingga saat ini belum bisa stabil. Membuat para pedagang maupun pembeli di pasar harus pasrah dengan kondisi saat ini. Beberapa kenaikan seperti harga daging ayam yang semula per kilo 30 ribu, kini mencapai 35 ribu per kilo. Menurut para pedagang sendiri, kenaikan di biju akan naiknya barang-barang yang lain sehingga para pedagang ikut menaikkan dagangan mereka. Meskipun daging ayam naik, para pembeli tetap membeli. Dikarenakan mereka juga sangat membutuhkan untuk dijual kembali, meskipun berat dengan harga daging ayam saat ini. Daging ayam bagaimana bu? Daging ayam naik lagi. Berapa bu? Dari 30 ribu, 35 ribu. Dengan naiknya harga ayam, nanti kurangin gak bu belinya? Belinya enggak, tetap pasrah. Saat ini daging ayam mahal. Maunya 30 ribu, sekarang naik 35 ribu. Sejak apa bu? Sejak 7 hari. Dari yang lalu sih ya? Iya. Faktornya apa bu? Apa? Kenaikan ini faktornya apa? Faktornya ya sembarang gemudak semua. Selain harga daging ayam, harga bawang merah juga melambung tinggi dan membuat para pembeli bawang merah merasa berat dan terbebani. Harga bawang merah yang cukup tinggi, yang semula harga 25 ribu, kini mencapai 45 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan ini disebabkan stok yang sedikit, ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim saat ini. Membuat petani bawang gagal panen dan ditambah biaya pekerja yang cukup tinggi, membuat harga bawang merah di pasar cukup tinggi. Harga berambang ini mahal ini, Pak. Ya, karena petaninya banyak yang gagal, Pak. Harga-harga pupuk kan mahal, Pak. Jadi petani sebagian ada yang akan menanam. Kalau masalah penanggara kerja sekarang juga permintaannya harganya juga mahal, karena adanya harga-harga barang itu naik secara umum. Inflasi mempengaruhi pengeluaran mereka, sehingga petani pun juga merasa pembiayaan itu dari terangga besar juga lah. Kilo-nya 40 kan. Sebelumnya? Sebelumnya kan cuman berapa? 25 ya, Mbak, ya? 25. Mbak, dengan ananya harga belambang seperti ini gimana, Mbak? Belajarnya dikurangi apa tetap, Mbak? Dikurangi tetap. Uangnya segitu. Ego Agung Suryanto, Semarang TV.